Unrivalet Medicine God Season 296, Danau Kecil Domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan, wilayah jiwa tengah. Sekelompok pasukan sisa berkumpul bersama, ekspresi mereka sangat berat. Beberapa hegemoni puncak semuanya memiliki tubuh jiwa yang samar saat ini, hampir menghilang. Untuk melarikan diri, mereka membayar harga yang mengerikan juga. Leluhur wilayah jiwa utara, Hegemon Wu Wen, menahan tiga hegemon sendirian untuk menutupi kepergian orang lain dan mati di tempat. Pada saat ini, suasana di aula utama wilayah jiwa tengah sangat tertekan. Hantu tua Yutian masih belum kembali sampai sekarang. Itu kemungkinan penuh dengan kemungkinan suram. Leluhur wilayah jiwa selatan, Hegemon Zizhen, berkata dengan tatapan berat. Huh, hantu tua Wu Wen. Hilang begitu saja. Kehidupan dan kematian Old Ghost Yutian dan progenitor Imprisable tidak diketahui. Klan jiwa Nirvani kami benar-benar menghadapi krisis besar kali ini. Jika hantu tua Yutian juga mati, maka kita bertiga benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Wanita tua wilayah jiwa barat, Hegemon Simian, merasa sedih. Leluhur Wang Ning tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya sama beratnya. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan sesosok jatuh dengan ledakan keras. Hantu tua Yutian, ketika ketiga Hegemon melihat kedatangannya, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Sosok yang jatuh ini justru Hegemon Yutian, yang kembali dengan luka berat. Hegemon Yutian saat ini sangat menyedihkan. Tubuh jiwanya tidak lengkap, mengatakan bahwa itu adalah jiwa yang tersisa juga tidak berlebihan. Hantu tua Yutian, apakah kamu baik-baik saja? Hegemon Zizhen bertanya dengan prihatin. Tapi tidak ada kekecewaan yang terlihat di wajah Hegemon Yutian sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki tampilan yang bersemangat. Zizhen beberapa orang bertukar pandang, bertanya-tanya pada diri mereka sendiri apakah hal lama ini dipukuli dengan konyol. Kami sudah sengsara sampai seperti ini, dan kamu masih ingin tersenyum. Saya baik-baik saja, aku tidak akan mati. Hahaha, memuaskan. Yutian berkata sambil tertawa keras. Ketiga orang itu memiliki wajah bingung, tidak tahu apa yang membuat orang ini senang. Hantu tua Wu Wen sudah mati, dan semua orang menderita luka serius. Bukankah seharusnya anda sedikit pesimis? Hantu tua Yutian, apakah kamu dipukuli dengan konyol? Klan jiwa nirvanik kami mengalami krisis terbesar dalam sejarah. Kamu sebenarnya masih ingin tertawa. Si Mian berkata dengan wajah marah. Yutian tersenyum dan berkata, mengapa ayahmu tidak bisa tertawa? Blutmon, Jun Yi, beberapa hal sialan ini menghabiskan semua kekuatan otak mereka, ingin mengumpulkan kita dalam satu gerakan. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian ganda. Korban mereka bahkan lebih berbahaya daripada kita. Katakan padaku, haruskah ayahmu tertawa atau tidak? Tiga hal lama yang dikeluarkan Dewa tahu betapa mahalnya harga demi set-up kali ini. Sekarang, semuanya sia-sia. Katakan padaku, haruskah ayahmu tertawa atau tidak? Hahaha. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, merasa bingung lagi. Mereka yakin bahwa orang ini dipukuli dengan konyol. Cukup. Berhenti tertawa. Hantu tua Wu Wen sudah mati. Matamu yang mana yang melihat bahwa korban mereka lebih buruk dari kita? Si Mian mencelah. Yu Tian terkekeh dan berkata, kami memiliki pik hegemon yang mati. Mereka juga memiliki satu kematian. Tapi dua orang yang memburu Ye Yuan dan Cloud Neon sama-sama mati. Katakan padaku, apakah ayahmu merasa hebat atau tidak? Mengenai pertempuran ini, Yu Tian tertahan dengan buruk. Tiga ras besar bergabung untuk berurusan dengan klan jiwa Nirvanik. Itu terlalu tersembunyi, terlalu tercelah. Itu membuat Yu Tian terus menahan amarahnya di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melewati tempat di mana Wu Jia dan Lu meninggal, dia merasakannya. Tetapi pada saat itu, Blutmon mengejar dari belakang. Dia juga tidak berani tinggal. Namun pada saat itu, dia merasa frustrasi karena dicurahkan di dalam hatinya. Sekarang, dia melarikan diri dengan nyawanya. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika si Mian tiga orang mendengar ini, mereka tidak tertawa tetapi memiliki wajah ragu. Kamu yakin keduanya sudah mati? Wang Ning berkata dengan cemberut. Dia juga merasa bahwa Yu Tian dipukuli dengan konyol. Bagaimana mungkin dua bocah kecil membunuh dua hegemon besar? Wajah Yu Tian menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah. Apakah kalian semua benar-benar menganggap ayahmu bodoh? Jatuhnya hegemon? Asal undulasinya begitu kuat. Bisakah ayahmu tidak merasakannya? Keduanya memang telah mati. Heh, jika bukan karena Blutmon benda tua itu berhenti untuk menyelidiki saat itu, ayahmu mungkin benar-benar tidak akan bisa melarikan diri kembali. Dengan ini, ketiga orang itu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kata Wang Ning. Yu Tian mendengus dingin dan berkata, Meskipun aku juga tidak tahu apa yang terjadi, memang benar bahwa kedua hegemon itu sudah mati. Ditambah lagi, dengan dua orang yang kami bunuh, mereka telah kehilangan total empat hegemoni. Dalam pertempuran ini, kami memperoleh keuntungan besar. Dengan dua hegemon besar sekarat, masalah ini tidak dapat disembunyikan. Berita akan dikirimkan dengan sangat cepat. Pada saat itu, kalian akan tahu. Wang Ning tiga orang merasa itu terlalu tak terbayangkan. Pengepungan pemusnahan semacam ini, sebenarnya pihak mereka yang mendapat keuntungan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yu Tian, maka mereka benar-benar harus tertawa terbahak-bahak. Tak lama, pertempuran hebat ini mengguncang seluruh nihiliti Exceeding Balance Heaven. Tiga ras hebat benar-benar bergandengan tangan untuk menangani domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Berita ini sangat menggemparkan. Tapi, yang lebih mengejutkan orang adalah bahwa tiga ras mengepung hegemoni klan jiwa nirvanik, dan korban mereka sebenarnya bahkan lebih dari klan jiwa nirvanik. Untuk beberapa waktu, seluruh nihiliti Exceeding Balance Heaven terkejut. Itu di sini, aura tubuh jiwa kabut yang menyelimuti menghilang di danau kecil ini. Jika tebakanku benar, Progenitor Imprisable seharusnya memasuki danau, Ye Yuan menunjuk ke sebuah danau di depan dan berkata. Dia dan Cloud Neon telah melacak sepanjang jalan, tiba di danau kecil ini setelah menghabiskan waktu sebulan. Danau ini terletak di pedalaman Kisol Klan. Itu tampak sangat sederhana. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, Kamu yakin? Anda tidak berbohong kepada saya. Tidak ada jejak pertempuran sama sekali di sini. Untuk alam Hegemon, terutama pertempuran antara Hegemon tertinggi, pertempuran mereka benar-benar mengejutkan. Jika Progenitor Imprisable benar-benar ada di sini, mustahil baginya untuk tidak merasakannya sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Fisik jiwa impian awan Anda sangat tangguh, tetapi orang yang meletakkan kamuflase ini, pencapaian formasi dao mereka telah mencapai puncak kesempurnaan. Sangat normal bahwa Anda tidak bisa mengatakannya. Petik 2. Cloud Neon agak marah. Orang ini jelas hanya Kaisar Cloud Heaven, tapi penampilannya yang angku benar-benar membuat orang kesal. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa ada kamuflase di sini. Maksudmu ada seseorang yang menjaga di sini? Kata Cloud Neon. Ye Yuan menganggup dan berkata, Hanya satu orang. Tapi dengan yang ini menahan benteng, mereka mungkin bisa menahan seratus sendirian. Aku tidak menyangka bahwa Hegemon manusia benar-benar berani menjadi antek. Meskipun Cloud Neon berpikir sebaliknya, dia juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Meskipun dia tidak bisa memahami situasinya, dia masih memutuskan untuk mempercayai Ye Yuan. Kalau tidak, begitu ada kecelakaan, kehidupan kecil mereka berdua akan selesai juga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Cloud Neon. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika kita berdua bergandengan tangan, lalu bagaimana jika itu adalah Hegemon? Anda mengeksekusi alam impian Anda dan menutupi danau ini. Kami akan menyombongkan diri untuk masuk. Petik dua. Oleh karena itu, alam mimpi dengan tenang menutupi danau, dan kedua orang itu merabar-rabar dengan tenang. Cloud Neon terkejut mengetahui bahwa jejak yang diambil Ye Yuan sangat aneh. Terkadang, itu akan maju. Di lain waktu, dia akan mundur, berputar-putar, seperti berjalan melalui labirin. Tiba-tiba, pupil Cloud Neon mengerut. Seorang lelaki tua sedang duduk dengan tenang di permukaan danau begitu saja, dengan mata terpejam. Hegemon pembangkit tenaga listrik. Sebelum ini, dia sebenarnya tidak mendeteksi sama sekali. Cloud Neon tahu bahwa Ye Yuan pada akhirnya benar. Di tempat yang tidak mencolok ini, untuk membiarkan Hegemon membuat kamuflase dan menjaga area, tempat ini pasti sangat mencurigakan. Bab 2.962, Asal Mula Kekacauan. Itu sebenarnya dia. Orang ini sebenarnya mencari perlindungan dengan ras darah juga. Sepertinya kelanjiwa nirvanik kita benar-benar dikelilingi oleh musuh di semua lini. Kamu kenal dia. Dia adalah Hegemon inklud dari ras manusia. Kekuatannya tidak di bawah Hegemon lu itu. Terutama di formasi Dao, dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Oh, sebenarnya, kamu juga tidak perlu cemas. Setelah Anda memasuki alam Hegemon, Anda dapat mencocokkan 10 alam Hegemon. Kamu lihat, kau berdiri di depannya sekarang. Dan dia bahkan tidak bisa melihatmu. Di alam mimpi, Cloud Neon dan Yeyuan saat ini berbicara berlawanan dengan Hegemon inklud, tetapi Hegemon inklud tidak menyadarinya. Kekuatan Hegemon inklud ini sangat kuat, tetapi Cloud Neon dan Yeyuan dua orang yang bergabung telah menjebak dua Hegemon besar sampai mati. Dia bukan masalah besar. Tentu saja, jika mereka ingin membunuh Hegemon inklud, itu tidak bisa dilakukan. Dreamland lahir dari hati. Cloud Neon mampu menjebak Wu Jia dan Lu sampai mati, itu dengan memanfaatkan keinginan mereka untuk membunuh mereka, membuat kedua orang itu saling membunuh dan mati. Membuat mereka bunuh diri sendiri, itu tidak mungkin. Jika Hegemon begitu mudah untuk dibunuh, maka mereka juga tidak akan berguna. Tetapi justru karena inilah Hegemoni itu merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Baiklah, ayo turun. Hegemon Imprisable seharusnya memasuki ruang lain, dan pintu masuknya tepat di bawah danau ini, kata Yeyuan. Cloud Neon menganggup dan tenggelam ke dasar danau bersama dengan Yeyuan. Danau itu tidak besar, tetapi sangat dalam. Tidak lama setelah kedua orang itu tenggelam ke dasar danau, sekelompok cahaya suram sangat mencolok. Jelas, ini adalah pintu masuk ke ruang lain. Memasuki lorong spasial, pemandangan di depan mata kedua orang itu tiba-tiba berubah. Suasana pembantaian yang sunyi menghantam mereka secara langsung. Ekspresi Cloud Neon dan Yeyuan berubah dengan liar, tubuh jiwa mereka benar-benar akan tercabik-cabik oleh badai liar di sini. Tempat yang menakutkan, tempat ini seharusnya menjadi medan perang kuno. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik asal yang mati mungkin harus dihitung dalam jutaan. Yeyuan menarik napas dingin dan berkata, tempat ini benar-benar medan perang diadab dari pembangkit tenaga listrik asal. Di medan perang, ada asal-usul yang benar-benar tidak teratur di mana-mana, mendatangkan malapetaka di mana-mana. Seolah-olah mereka masih bertarung. Jika orang biasa datang ke sini, asal kacau saja sudah cukup untuk membuat mereka menjadi abu. Untungnya, tubuh jiwa dua orang Yeyuan berbeda dari yang lain. Begitulah cara mereka hampir tidak bisa bertahan. Di sampingnya, Cloud Neon tiba-tiba berkata, Yeyuan, sepertinya aku mengerti. Yeyuan tercengang. Berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuh jiwa Cloud Neon benar-benar menghilang. Tatapannya tidak bisa membantu mengubah niat, segera memahami sesuatu. The Cloud Dream Soul Pisic dan Ensroding Mist Soul Pisic mencapai efek menakjubkan yang sama dengan cara yang berbeda. Ensroding Mist Soul Pisic lahir dari kekacauan dan bisa berubah menjadi banyak sekali dao. Dan Cloud Dream Soul Pisic milik ketiadaan, merasakan pertumbuhan segudang dao dengan alam mimpi. Kedua tubuh jiwa besar ini memiliki keunggulan alami dalam pemahaman asal. Ada asal-usul kacau yang tak terhitung jumlahnya di sini. Itu hanyalah surga untuk mendapatkan pencerahan tentang dao untuk dua fisik jiwa mereka. Karena Cloud Neon telah lama mencapai alam penyelesaian besar dari Kaisar Sacra Heaven. Asal-usul dia mendapatkan pencerahan telah mencapai beberapa lusin juga. Sekarang, kesempatan untuk menerobos ini tiba. Namun, Ye Yuan juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan keberuntungan, dan ada juga bahaya yang luar biasa. Ada puluhan juta asal yang tidak teratur di sini. Kekuatan asalnya tidak seragam. Banyak asal-usul yang serupa juga memiliki arah pemahaman yang berbeda. Satu kesalahan langkah dan satu akan hilang di dalamnya. Situasi saat ini agak seperti hutan lusit. Hanya saja tempat ini penuh dengan asal-usul. Dibandingkan dengan hutan lusit, tempat ini jauh lebih tinggi. Selanjutnya, hutan lusit sebenarnya dalam lingkup aturan. Tapi tidak ada aturan di sini. Itu benar-benar tanah yang kacau. Cloud Neon sudah memasuki keadaan pencerahan tiba-tiba secara virtual tanpa perlu dengan sengaja memahami. Ye Yuan memikirkannya tetapi masih tidak membangunkan Cloud Neon. Ini adalah kesempatan keberuntungannya. Hidup dan mati, itu dikendalikan oleh dan terserah padanya. Dia tidak berhak ikut campur. Menarik nafas dalam-dalam, Ye Yuan berjalan ke depan. Semakin jauh dia berjalan, semakin sulit bagi Ye Yuan untuk melepaskan diri. Satu demi satu asal tampaknya mengebor ke dalam jiwanya sendiri. Godaan semacam itu tidak ada bandingannya. Itu adalah daya pikat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mendapatkan pencerahan tentang dao di sini, dia bisa naik ke puncak dan menjadi hegemon terkuat di dunia ini. Hegemon imprisable mungkin tidak lebih dari ini juga. Mata Ye Yuan menjadi semakin linglung. Tubuh jiwanya juga sepenuhnya berubah menjadi fisik jiwa kabut yang menyelimuti. The Ensroding Mist Soul Physique sudah meninggalkan kendalinya, mendapatkan semua jenis kekuatan asal dengan sendirinya. Di bawah lingkungan seperti itu, godaan itu sangat fatal bagi fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Ye Yuan menemukan bahwa kesadarannya sendiri mulai kabur. Berengsek! Fisik jiwa saya belum cukup kuat. Tempat ini adalah surga Ensroding Mist Soul Physique tapi bukan surga saya. Pada tingkat ini, kesadaranku akan benar-benar musnah, menjadi bagian dari asal-usul kacau yang tak terhitung jumlahnya ini. Ye Yuan terbakar dengan kecemasan. Dia sangat jelas bahwa saat ini, dia sudah berada di saat yang paling berbahaya. Tapi dia tidak punya cara untuk membalikkan situasi ini. Tubuh jiwanya benar-benar di luar kendali. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan tiba-tiba jatuh ke dalam bahaya. Keadaan ini seperti pepatah umum bahwa tubuh yang lemah tidak dapat mengambil tonik. Kekuatannya, tubuh jiwanya, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan asal yang begitu menakutkan. Tapi, tubuh jiwanya masih menyerapnya terlepas dari dirinya sendiri. Di kedalaman medan perang kuno, empat kekuatan kuat terjerat bersama. Keempat kekuatan ini tampaknya telah mencapai keseimbangan yang halus, tampak sangat tenang. Keempat orang ini secara alami adalah empat hegemoni agung yang agung. Hehehe, dua bayi yang bahkan belum mencapai hegemon rilem benar-benar menerobos ke dalam medan perang yang membingungkan dewa. Inklud bocah itu benar-benar tidak berguna. Lebih jauh lagi, itu sebenarnya adalah Cloud Dream Soul Pisic dan Impressible Soul Pisic yang sebenarnya. Hantu tua tidak dapat dihancurkan, dengan ini, Anda memiliki penerus. Suara seram dan menawan datang dari kehampaan. Kekosongan ini berasal dari hegemon Evil Dragon dari Jurang Maut. Huh, progenitor Impressible mendengus dingin. Dia tahu bahwa naga jahat ini sengaja menggalinya. Namun, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dalam periode waktu dia tidak ada, klan jiwa nirvanik benar-benar memiliki fisik jiwa abadi kedua yang muncul. Ini adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya. Sebagai hegemon tertinggi, dia secara alami bisa merasakannya. Gadis dengan Cloud Dream Soul Pisic itu masih baik-baik saja. Dia mungkin masih memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Tapi bocah Ensroding Mist Soul Pisic itu agak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Hur-hur, Anda melihat. Kesadarannya akan segera menghilang. Tempat ini adalah salah satu medan perang di mana semua surga memusnahkan istana surgawi labirin saat itu. Pembangkit tenaga listrik asal yang mati mencapai setinggi 1 juta. Orang-orang seperti dia, Kaiser Cloudhaven yang sangat kecil, sebenarnya berani memasuki tempat ini juga. Hegemon Heavenly Soul berkata sambil terkekeh. Hantu tua tidak dapat dihancurkan, kedua bayi ini jelas ada di sini untuk menyelamatkanmu. Sepertinya Ensroding Mist Soul Pisic ini masih merasakan asal yang kamu tinggalkan. Hanya saja klan jiwa Nirvanik benar-benar mengirim dua orang kecil ini. Saya rasa yutian, beberapa bocah itu, sudah mati. Apakah Anda masih ingin terus berjuang? Yang berbicara adalah Hegemon Blood Song. Hegemon Impressable mendengus dingin dan berkata, kalian bertiga menghabiskan semua kekuatan pikiranmu, tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Paling-paling, kita berempat binasa bersama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa gelar saya yang tidak dapat binasa disebut sia-sia? Petik 2. Bab 2963, Requiem Hegemon Impressable Heh, hantu tua tidak bisa dihancurkan, kamu juga tidak perlu nakal dengan kami. Kekuatanmu memang telah melampaui imajinasi kami, tetapi mencapai wilayah kami, kamu juga tidak rela mati begitu saja, kan? Jika Anda benar-benar memiliki tekad ini, Anda juga tidak akan berlama-lama bersama kami di sini. Sehubungan dengan ancaman Hegemon Impressable, Hegemon Evil Dragon hanya tertawa meremehkan. Meskipun situasi saat ini jauh melampaui harapan mereka, tidak ada yang bisa menyembunyikan pikiran mereka dari siapapun. Mencapai tingkat alam ini, tidak ada yang bodoh. Hegemon Impressable hanya mendengus dingin. Jelas, dia diam-diam mengakui pernyataan naga jahat. Selain itu, kami juga tidak di sini untuk membunuhmu. Selama Anda terjebak di sini, itu sudah cukup. Setelah keturunanmu itu mati, kami bisa mengeluarkanmu juga, kata Hegemon Blutsong sambil tertawa, terlihat seperti dia telah memojokkan Hegemon Impressable. MN, kekuatan anak itu terlalu lemah. Kesadarannya sudah hampir menghilang, kata Jiwa Surgawi. Benar saja, kesadaran Yeyuan sudah tidak teratur dan bingung. Begitu kesadarannya bubar, tubuh jiwa akan menjadi objek tak bertuan, dan seseorang akan dianggap mati total. Hanya saja kesadaran sisa Yeyuan masih memiliki kengganan yang kuat. Payung riak ungu sudah ada di depan mataku. Aku bisa menyelamatkan Ling Sui segera. Bagaimana aku bisa mati begitu saja? Tidak mungkin, aku tidak bisa mati. Benar-benar tidak. Kengganan yang intens ini membuat kesadarannya masih tetap ada. Bahkan jika itu hanya jejak yang tidak signifikan, itu seperti percikan yang lemah, dengan keras kepala tidak menghilang. Menyelamatkanmu Ling Sui, nafas ini telah mendukungnya sampai sekarang. Dia benar-benar tidak mau menyerah sekarang. Dua jam, empat jam. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu. Keempat hegemon besar semua berpikir bahwa Yeyuan pasti sudah mati. Tapi dia benar-benar bertahan dengan keras kepala begitu saja. Dengan ini, empat hegemon besar terkejut. Mereka berempat saling menahan diri dan bosan keluar dari pikiran mereka. Kedatangan Yeyuan dan Cloud Neon membawa mereka sedikit kesenangan. Oleh karena itu, perhatian mereka tertuju pada dua orang ini dengan sangat alami. Dibandingkan dengan Cloud Neon, Yeyuan secara alami sedikit lebih layak untuk diperhatikan. Itu karena dia akan segera mati. Bocah ini memiliki keinginan yang kuat. Seperti ini dan dia masih belum mati. Hegemon Evil Dragon tercengang. Kursi ini ingin melihat berapa lama anak ini bisa bertahan, kata Blutsong. Jiwa surgawi tersenyum dan berkata, Hur-hur, itu juga membosankan. Mengapa kita tidak bertaruh berapa lama anak ini bisa bertahan? Naga jahat tertawa dan berkata, Haha, ide bagus. Tekad anak ini memang sangat kuat. Kursi ini bertaruh bahwa dia bisa bertahan 10 hari. Petik 2. Blutsong juga tersenyum dan berkata, Aku bertaruh 15 hari. Tetapi jiwa surgawi tersenyum dan berkata, Ada sejuta asal di sini. Anak ini seperti setetes air yang jatuh ke laut. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Pada akhirnya, dia hanya bisa berasimilasi. Saya yakin dia benar-benar tidak bisa bertahan 3 hari. Hantu tua yang tidak dapat dihancurkan, Anda juga dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Bagaimana menurutmu? Orang yang paling memahami fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan secara alami adalah Hegemon yang tidak dapat dihancurkan. Hegemon Imprisable terdiam beberapa saat dan berkata, Tiga bulan. Saat kata-kata ini keluar, Tiga Hegemoni besar semuanya tertawa terbahak-bahak. Jelas, ini adalah lelucon. Meskipun Anda adalah Hegemon tertinggi yang tidak dapat dihancurkan, Jangan perlakukan kami, Para Hegemon tertinggi ini, Sebagai orang bodoh juga. Seperti ini, Dia bisa bertahan 3 bulan. Hantu tua tidak dapat dihancurkan, Apakah kamu merasa itu sangat membosankan sekarang, Dan kamu menggoda beberapa dari kami. Jiwa surgawi tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Lupakan bocah ini, Bahkan jika itu kursi ini dulu, Di bawah lingkungan seperti ini, Aku juga tidak bisa bertahan sebulan. Anda benar-benar mengatakan bahwa bocah ini bisa bertahan 3 bulan. Hegemon Blutsong tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Di tempat ini, Tidak ada jejak variable lain. Kesadarannya sudah hampir menghilang. Jika dia bisa bertahan 3 bulan, Kursi ini akan memenggal kepalaku untuk kamu tendang. Hegemon Evil Dragon berkata dengan jijik. Hegemon Impressable meliriknya dan berkata dengan dingin, Kalau begitu besiaplah untuk memenggal kepalamu. Selesai berkata, Dia diam dan berhenti bicara. Mengenai Yeyuan, Fisik jiwa abadi sejati kedua ini, Hegemon abadi secara alami memberi perhatian besar. Dia sepertinya telah melihat dirinya saat itu dari Yeyuan. Bukan fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, Tetapi orangnya. Kengganan semacam itu untuk dikalahkan oleh orang lain, Kegigihan keras kepala semacam itu, Dia melihatnya dari Yeyuan. Saat itu, Untuk memimpin klan jiwa Nirvanik untuk bangkit, Dia menantang seluruh klan jiwa Ki dengan kekuatannya sendiri. Kesulitan semacam itu benar-benar tingkat neraka. Berapa kali dia lolos dari kematian, Berapa banyak pasang surut yang dia alami, Dia mengandalkan tekadnya yang menakjubkan untuk melewatinya. Tapi, sebagai fisik jiwa kabut yang menyelimuti, Dia terlalu mengenal Yeyuan. Tanpa sesuatu yang dapat mempengaruhi situasi, Mustahil baginya untuk melewatinya. Yeyuan datang ke tempat yang salah. Jika Yeyuan masuk ke alam asal, Tempat ini pasti akan menjadi surga. Tapi dia saat ini terlalu lemah. Saat ini, God Bewildering Battlefield ini adalah mimpi buruk dari Ensroding Mist Soul Physique. Karena itu, Dia merasa tiga bulan adalah batasnya. Segera, Tiga hari berlalu. Yang pertama ditampar adalah Hegemon Heavenly Soul. Ekspresi jiwa surgawi sangat jelek saat dia berkata dengan suara serius, Bocah ini benar-benar batu dikakus, Bau dan keras. Apa gunanya bertahan seperti ini? Hegemon Imprisable tersenyum dingin dan berkata, Oleh karena itu, Itu sebabnya kamu, Idiot ini, Akan dikalahkan oleh kursi ini. Wajah Hegemon Heavenly Soul menjadi hitam, Dan dia berkata dengan sangat marah, Tidak bisa binasa, Kamu mencari kematian. Hegemon Imprisable acu tak acu dan berkata dengan dingin, Begitukah? Jika Anda ingin binasa bersama, Bawalah. Hegemon Heavenly Soul mendengus dingin dan berhenti berbicara. Ketika Hegemon Imprisable bukan siapa-siapa, Dia sudah menjadi Hegemon tertinggi. Tapi bertahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, Dan kekuatan Hegemon Imprisable telah melampaui dia. Harus diakui, Hal semacam ini sangat memalukan. Jika bukan karena klan jiwaki masih memiliki Hegemon Samsara, Mereka akan benar-benar ditindas oleh klan jiwa nirvanik. Hanya saja status Hegemon Samsara itu transcendent, Bepergian ke berbagai dunia. Dia tidak bertanya tentang urusan ras jiwa sama sekali. Jika bukan karena keberadaan ini, Jiwa surgawi Hegemon akan lama tidak mampu menekan klan jiwa nirvanik. Sepuluh hari kemudian, Hegemon Evil Dragon ditampar wajahnya. Bocah ini juga terlalu mengerikan, kan? Apakah dia merasa bahwa dia benar-benar bisa melawan surga? Naga jahat berkata dengan agak murung. Kemudian, setelah lima belas hari, Hegemon Blutsong juga ditampar. Bocah ini sebenarnya benar-benar bertahan selama lima belas hari. Ini, bagaimana ini mungkin? Berpegangan secara paksa seperti ini tidak ada artinya sama sekali. Sangat tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup, Blutsong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Waktu berlalu hari demi hari, lima belas hari, dua puluh hari, sebulan. Tiga bulan sudah habis. Kali ini, bahkan Hegemon Impressable juga ditampar wajahnya. Karena Yeyuan bertahan selama tiga bulan. Dengan ini, empat Hegemon tertinggi agung benar-benar terkejut. Hanya keinginan yang tidak terpenuhi seperti apa yang dimiliki Bocah ini. Bertahan dengan satu nafas ini, apakah dia akan bertahan sampai langit dan bumi menjadi tua? Hur-hur, hantu tua yang tidak dapat dihancurkan, sepertinya kamu juga salah perhitungan. Hegemon Evil Dragon berkata sambil tertawa. Hegemon Impressable menghela nafas dan berkata, anak muda, menyerahlah. Terlalu sulit bagimu untuk bertahan seperti ini. Tidak ada artinya. Kata-kata Hegemon Impressable membawa efek Requiem, langsung mencapai jejak kesadaran terakhir Yeyuan. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa satu kalimatnya seperti melemparkan seikat rumput layu ke Percikan. Seketika, Percikan menyala kembali. Bab 2964 berkah dalam penyamaran kemalangan. Hegemon ini semuanya jelas bahwa untuk bisa bertahan dengan satu nafas dan tidak mati, pasti ada beberapa keinginan yang tidak terpenuhi. Sama seperti manusia, ketika terbaring koma, jika mereka memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, mereka akan menolak untuk menutup mata apapun yang terjadi. Hegemon Impressable tahu bahwa Yeyuan saat ini berada dalam terlalu banyak kesulitan. Oleh karena itu, Requiem ini adalah untuk membantunya bebas. Tapi, orang yang berbicara adalah dia, Hegemon Impressable. Persepsi antara Ensroding Mist Soul Pisik benar-benar tersulut pada saat ini. Suara Hegemon Impressable adalah harapan bagi Yeyuan. Sebenarnya, Yeyuan saat ini sudah memiliki sedikit kesadaran. Tapi Ensroding Mist Soul Pisik milik Hegemon Impressable seperti guntur, meledak di untayan terakhir kesadarannya. Apa obsesinya? Bukankah itu untuk bertemu Hegemon Impressable dan meminjam payung riak ungu? Resonansi antara Ensroding Mist Soul Pisik membuat Yeyuan, yang berada dalam kekacauan, langsung menemukan mercusuar, menemukan arah pulang. Empat Hegemon Agung-Agung semuanya menjadi tidak masuk akal. Apa yang terjadi di sini? Hantu tua tidak dapat dihancurkan, tipu daya macam apa yang kamu lakukan? Anak ini benar-benar hidup kembali. Hegemon Evil Dragon berkata dengan kaget di seluruh wajahnya. Hegemon Impressable sendiri juga terlihat kaget dan berkata, kursi ini tidak melakukan apapun. Saya baru saja melihat bahwa dia terlalu menderita, dan membiarkan dia bebas dengan suara rekuyum. Ini, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Sementara Hegemon Heavenly Soul berkata dengan tatapan aneh, benar-benar melihat hantu. Anda membantu menenangkan jiwanya, bukan saja dia tidak dibebaskan, kesadarannya malah menjadi semakin kuat. MN, dia mulai mengendalikan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Fisik jiwa kabut menyelimutinya secara tidak sadar memahami asal-sul dalam begitu banyak asal. Bibit asal mungkin sudah ditanam di tubuh jiwanya. Ketika wilayahnya tercapai, benih asal ini akan berakar dan berkecambah. Ini hanyalah kesempatan keberuntungan besar baginya. Saat berbicara, Hegemon Evil Dragon bahkan agak cemburu. Situasi Yeyuan, jika dia mati, semuanya secara alami berakhir. Tapi tidak mati, maka manfaatnya tidak terbayangkan baginya. The Ensroding Missed Soul fisik lahir dari kekacauan sejak awal. Itu sangat sensitif terhadap asal-sul. Di bawah keadaan sadar, fisik jiwa kabut yang menyelubungi dibatasi oleh bakat individu, dan pemahamannya akan terbatas pada akhirnya. Tetapi, di bawah keadaan tidak sadar, fisik jiwa kabut yang menyelimuti sepenuhnya memahami asal-sul naluri. Akhirnya, tubuh jiwa Yeyuan mengembun dan terbentuk lagi. Dia juga merasakan peluang tubuh jiwanya sendiri. Di dalam tubuh jiwa kabut yang menyelimuti ini, tampaknya ada banyak kekuatan asal yang tampak benar tetapi sebenarnya salah. Wilayahnya belum mencapai. Tanggapan ini sangat kabur. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan masing-masing asal sangat berharga. Asal tidak dapat dipahami karena Anda menginginkannya. Untuk Dao Besar, hanya dengan mengolah kekuatan aturan kerana penyelesaian besar, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memahami asal-sul. Dao Yeyuan belum sempurna. Dia tidak memiliki pemahaman yang terlalu jelas tentang kekuatan asal ini. Tetapi fisik jiwa kabut yang menyelubungi merekam sensasi dari asal-sul ini di tubuhnya. Yeyuan dapat menemukan arah grit Dao dengan mengikuti sensasi ini. Ini setara dengan mengatakan bahwa setiap Dao Besar memiliki lampu suar. Bagi Yeyuan, kultifasi secara alami akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar memiliki berkah datang kepada saya dalam penyamaran kemalangan. Hegemon Imprisable ingin membantuku bebas. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan membiarkan saya mengambil untayan terakhir dari sedotan penyelamat hidup. Masalah dunia memang sulit diprediksi, kata Yeyuan dengan sedih. Dia tahu betapa berbahayanya keadaan sebelumnya. Jika itu orang lain, tidak mungkin untuk membangunkan kembali kesadarannya juga. Menyatukan pikirannya, Yeyuan tidak tinggal lagi dan melanjutkan lebih dalam. Asal-usul di sekitarnya menjadi semakin banyak, tetapi itu sudah tidak penting bagi Yeyuan. Wilayahnya terbatas, dan fisik jiwa kabut yang menyelimuti sudah kenyang. Tidak mungkin untuk menyerap lebih banyak asal. Mengikuti arah suara Hegemon Imprisable, Yeyuan mengejar. Sepanjang jalan, ada adegan kehancuran. Jelas, empat Hegemoni agung yang agung telah mengalami pertempuran yang sangat mengerikan. Heh, menarik. Anak ini benar-benar datang untuk mencarimu. Dia datang bersama dengan gadis itu. Ini mungkin demi kamu, hantu tua yang tidak dapat dihancurkan, kan? Bocah manusia? Bertanya-tanya tujuan apa yang dia miliki, kata Hegemon Evil Dragon sambil tertawa aneh. Alam kultifasi Yeyuan yang remeh secara alami tidak bisa menipu Hegemoni tertinggi ini. Sebenarnya, begitu dia memasuki medan perang yang membingungkan dewa, empat Hegemon besar bisa melihatnya. Oleh karena itu, sehubungan dengan hidup dan mati Yeyuan, mereka semua tidak terlalu peduli, termasuk Hegemon Imprisable. Setelah dia datang, bukankah kita akan tahu, kata Hegemon Imprisable dengan dingin. Sepanjang jalan, dia tidak menemui bahaya. Bahaya apapun juga hilang setelah pertempuran empat Hegemoni Agung. Yeyuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat naga raksasa berwarna biru melayang di Cakrawala, danau darah yang sangat besar, dan juga dewa surgawi yang besar dan tinggi. Tapi ketiganya terjebak dalam kabut yang menyelimuti. Tanpa ragu, ini adalah empat Hegemoni tertinggi yang agung. Namun, Yeyuan melihat payung ungu besar di wilayah kabut ini. Halo berwarna ungu yang dipancarkan oleh payung besar itu membuat udara berkabut bersinar ungu. Ketika Yeyuan melihatnya, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah payung riak ungu. Manusia nakal, jangan beritahu kursi ini bahwa kamu di sini untuk menyelamatkan hantu tua yang tidak dapat dihancurkan, kata naga jahat dengan senyum yang bukan senyuman. Setelah identitasnya terlihat, Yeyuan tidak terkejut dan berkata dengan anggukan, apa yang dikatakan senior benar. Saya di sini untuk menyelamatkan Hegemon Imprisable. Hahaha, tersesat. Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu, itu masih jauh kurang. Naga jahat berkata sambil tertawa keras. Bagi empat Hegemoni agung yang agung, Yeyuan hanyalah serangga kecil. Menghirup udara dan dia akan pergi. Tapi Yeyuan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Senior, lepaskan. Rencanamu sudah gagal total. Saat kata-kata ini keluar, ketiga orang itu menjadi kaku. Blutsong tersenyum dingin dan berkata, seorang kaisar Cloudhaven juga berani terlibat dalam pembicaraan liar di depan kursi ini. Apakah kamu tidak percaya bahwa kursi ini akan memusnahkanmu sekarang? Petik 2. Aku tidak percaya. Yeyuan berkata dengan dingin, Hegemon Blutsong, jika kamu memiliki kemampuan ini, apakah kamu masih akan berbicara sampah dengan semut sepertiku di sini? Karena itu, kalian bertiga hanya bisa menerima pukulan dariku sekarang. Petik 2. Gelar Hegemon tertinggi memang menakutkan, tetapi itu juga tergantung pada siapa yang kamu takuti. Sepertinya ketiga orang ini tampaknya bergandengan tangan untuk menghadapi Hegemon Imprisable saat ini. Sebenarnya, Yeyuan sudah lama melihatnya. Keempat orang ini telah mencapai keseimbangan yang halus. Siapapun yang melanggar keseimbangan ini, hasilnya pasti akan sangat menyedihkan. Pada titik ini, satu-satunya cara adalah keempat orang itu mundur secara bersamaan. Benar saja, saat Yeyuan mengatakannya, ekspresi dari tiga Hegemon besar menjadi sangat buruk. Seekor serangga kecil benar-benar berani menyombongkan diri dan menggertak di depan mereka. Aku benar-benar meremehkanmu, bocah ini. Penglihatan yang cukup bagus. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa berdasarkan kekuatan Anda, Anda dapat membahayakan kami? Naga jahat berkata dengan jijik. Yeyuan menganggup dan berkata, Mungkin aku bisa. Naga jahat tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha, kalau begitu kamu datang dan mencobanya, lihat apakah kamu bisa menggaruk gatal tuan naga. Men, kamu tunggu sebentar. Yeyuan menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tetapi dia melemparkan naga jahat ke satu sisi dan berkata kepada Hegemon yang tidak dapat dihancurkan, Hegemon yang tidak dapat dihancurkan, saya ingin meminjam payung riak ungu. Bab 2965, Kepala Daging. Naga jahat dicentang. Dia benar-benar diabaikan. Dia, Hegemon Evil Dragon, lahir dari kekacauan. Saat dia lahir, dia adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon dan selalu berdiri di puncak semua surga. Hari ini, dia benar-benar diremehkan seperti ini oleh Kaisar Cloudhaven. Tunggu sebentar. Apa yang disebut tunggu sebentar? Bisakah Anda memberi saya, Hegemon tertinggi ini, sedikit rasa hormat? Hegemon Imperisable juga terkejut. Bocah ini meminta payung riak ungu saat dia membuka mulutnya. Mungkinkah dia tidak tahu apa arti payung riak ungu baginya? Hal yang kurang ajar. Setelah kursi ini keluar, aku pasti akan menggunakan api naga jahat untuk membakarmu selama 9999 tahun, melemparkanmu ke dalam kutukan abadi. Naga jahat berkata dengan raungan marah. Yeyuan mengabaikannya tetapi menatap Hegemon Imperisable dan berkata, aku menyelamatkan klan jiwa Nirvanik, menyelesaikan pengepungan tiga ras mereka terhadap Hegemon Yutian mereka semua. Sekarang, aku akan membantumu keluar dan melukai mereka bertiga. Saya ingin tahu apakah dua bantuan ini cukup atau tidak. Petik 2 Sebelum Hegemon Imperisable berbicara, Hegemon Heavenly Soul tersenyum dingin dan berkata, anak kecil, sebelum Anda berbicara besar, dapatkah Anda melihat target terlebih dahulu atau tidak? Anda, Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil, dapat mengganggu jaring yang mencakup semua yang tiga ras kita bergandengan tangan untuk diletakkan. Puluhan Hegemon ada di sana. Bersin dari setiap orang dan Anda bahkan tidak akan memiliki residu yang tersisa. Kamu menghina kecerdasan Old Ghost Imperisable dengan mengatakan ini. Hegemon Imperisable berkata dengan dingin, ingin membuatku percaya padamu, kamu harus menunjukkan kekuatanmu terlebih dahulu. Apa yang Anda katakan memang terlalu berlebihan. Petik 2 Memang, apa yang Yeyuan katakan, empat Hegemon besar tidak percaya sepatah katapun. Lupakan Yeyuan, bahkan jika alam Hegemon biasa berdiri di sini, mereka bahkan tidak akan mempercayainya. Sebuah perang yang menelan empat ras besar, pertempuran yang melibatkan puluhan Hegemoni, bagaimana mungkin Anda, Kaisar Cloudhaven kecil yang lemah, dapat mempengaruhi. Makna Hegemon Imperisable sangat jelas, ingin membuatku percaya, singkirkan mereka bertiga sebelum berbicara. Namun, Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu bersumpah dengan sumpah daosurgawi sekarang. Saya hanya membutuhkan payung riak ungu selama tiga bulan. Kalau tidak, aku hanya bisa melumpuhkan kalian berempat secara menyeluruh, lalu memaksamu untuk menyerahkan payung riak ungu. Kata-kata ini sangat arogan. Di 33 surga, seseorang yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada empat orang ini di muka mungkin belum lahir. Namun, dia, Yeyuan, berani mengatakannya. Namun, Yeyuan terpaksa melawan keinginannya juga. Dia melihat bahwa hegemon imperisable sangat waspada terhadapnya. Keberadaan, kegembiraan, dan kemarahan semacam ini tidak dapat diprediksi. Jika dia menolak untuk menyerahkan payung riak ungu, bahkan jika dia menyelamatkannya, dia mungkin akan membunuhnya sesudahnya. Payung riak ungu terlalu penting bagi hegemon imperisable. Item ini, bahkan jika itu adalah seseorang yang paling dekat dengannya, dia mungkin juga tidak akan meminjamkannya. Alasan mengapa dia bisa bertarung satu lawan tiga, sementara itu karena fisik jiwa kabut yang menyelubungi sangat kuat, itu juga karena keberadaan payung riak ungu. Hanya saja ketika kata-kata ini diucapkan, bahkan hegemon imperisable pun melompat ketakutan. Kau benar-benar menggodaku, kan? Hahaha. Hantu tua imperisable, aku bahkan berpikir bahwa bocah ini ada di sini untuk menyelamatkanmu, tidak menyangka dia ada di sini untuk membunuhmu. Berdoa lah, katakan, apakah kamu takut atau tidak? Naga jahat berkata sambil tertawa keras. Hegemon imperisable tidak bisa berkata-kata. Hegemon heavenly soul juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, Berat, semakin banyak kamu mengatakannya, semakin menunjukkan bahwa kamu berbicara omong kosong. Apakah Anda mencoba memberitahu kami betapa hebatnya Anda dalam membual? Beberapa dari kita telah bosan untuk waktu yang sangat lama. Terima kasih telah memberikan kami sedikit lelucon. Hahaha. Benar-benar sangat lucu. Yeyuan melirik jiwa surgawi dan berkata sambil tersenyum, Jiwa surgawi Hegemon, kan? Teman lama Anda, Hegemon Mitian, meminta saya untuk mengirimkan salam kepada Anda. Tapi sepertinya kamu tidak baik-baik saja beberapa tahun ini, ditekan dengan kuat oleh Hegemon imperisable. Tawa dewa surgawi yang kuat itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sepasang mata marah terpaku pada Yeyuan. Hegemon Mitian, ini adalah nama yang mempermalukannya. Kemunculan surgawi yang Yeyuan kembangkan direnggut dari tangannya oleh Hegemon Mitian. Saat itu, Hegemon Mitian melintasi dunia, mengatakan bahwa dia ingin meminjam tiga kanon suci untuk dijelajahi. Hegemon Heavenly Soul secara alami tidak mau. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh Hegemon Mitian sampai dia harus mencari giginya di tanah. Pada akhirnya, ketika Hegemon Samsara kembali, pertempuran ini berakhir. Namun, di bawah persetujuan Hegemon Samsara, Mitian masih meminjam kemunculan surgawi di antara tiga kanon suci besar untuk dibaca. Hal ini adalah penghinaan bagi seluruh klan Jiwaki. Sampai hari ini, itu masih merupakan penghinaan yang tak terhapuskan di hati Hegemon Heavenly Soul. Hari ini, Junior ini benar-benar menyebut Hegemon Mitian di depannya. Ini benar-benar mencari kematian. Demikian pula Hegemoni tertinggi, kekuatannya juga memiliki perbedaan. Sama seperti Hegemon Imprisable, dia bisa menghadapi tiga Hegemon Agung dengan kekuatannya sendiri. Jelas, kekuatannya termasuk jenis yang sangat kuat di antara Hegemoni tertinggi. Adapun Hegemon Mitian, dia membanjiri klan Jiwaki dengan sangat mudah dengan kekuatannya sendiri. Yeyuan menebak bahwa dia mungkin lebih kuat dari Hegemon Imprisable. Tidak menyangka bahwa kamu adalah penerus patua Mitian. Setelah kursi ini keluar, aku pasti akan membunuhmu segera. Hegemon Heavenly Soul berkata dengan suara dingin. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, kamu tidak memiliki kesempatan. Senior Mitian memberitahu saya bahwa jiwa surgawi Hegemon dilahirkan dengan tubuh jiwa yang kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan utama tubuh berdaging dari semua surga. Tapi, dia hanya orang bodoh, itu saja. Berurusan dengannya, menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar akan berhasil. Tiga Hegemon besar lainnya mati-matian menahan tawa mereka. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahannya lagi. Hegemon Heavenly Soul sangat marah hingga ekstrim. Medet, istilah sapaan ini, benar-benar terlalu tepat. Dia sebenarnya tidak bisa membantah. Dia lahir dari kekacauan, tubuh jiwa bawaannya sangat kuat dan tidak bisa dibunuh sama sekali. Tapi pemahamannya tentang asal sangat membosankan. Alasan mengapa dia bisa masuk ke jajaran Hegemon tertinggi sepenuhnya karena tubuh jiwanya kuat. Adapun asal-usul, dia praktis tidak tahu apa-apa tentang itu. Meskipun dia adalah penghuni jiwa, dia hanyalah orang besar yang melatih tubuh fisik. Tentu saja, itu juga tergantung pada siapa itu. Bagi Hegemon Mitian, dia bisa mempermainkannya sesuka hatinya. Tapi Hegemon tertinggi yang kekuatannya kurang, bahkan jika mereka mencapai Hegemon tertinggi, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan apapun di bawah tubuh jiwanya yang kuat juga. Adapun Yeyuan, itu bahkan lebih tanpa berkata. Menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar. Hur-hur, kursi ini ingin melihat bagaimana Anda, Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil, menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk mengatasi kekuatan yang lebih besar. Jiwa surgawi berkata dengan marah. Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Anda hanya menonton. Hegemon Impressable, apakah kamu benar-benar tidak meminjamkannya? Tidak meminjamkan. Hegemon Impressable berkata tanpa berpikir. Yeyuan menghela nafas dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menyinggung. Astaga! Sosok Yeyuan bergoyang, dan dia menghilang. Empat Hegemon tertinggi tercengang, merasa sedikit bingung. Hahaha, anak ini sangat menarik. Mengancam kami selama setengah hari di sini, pada akhirnya, dia menyelinap pergi, kata Hegemon Evil Dragon sambil tertawa keras. Huh, jika dia memiliki kemampuan, larilah dari nihiliti Exceeding Balance Heaven. Kalau tidak, bahkan jika kursi ini perlu mengejarnya sampai akhir dunia, aku akan membunuhnya juga. Hegemon Heavenly Soul berkata dengan penuh kebencian. Tapi Hegemon Bloodsong berkata, Men, anak ini tidak lari. Dia pergi ke lautan asal di sana. Ini, apa yang ingin dia lakukan? Yeyuan saat ini terjun lebih dulu ke lautan asal, and Shrouding Mist Soul pisik menyatu ke asalnya sekali lagi. Empat Hegemon besar berhenti tertawa. Mereka merasa seolah-olah sesuatu akan terjadi. Bab 2966, memukul empat Hegemoni besar. Haruskah kita mengubur kapak dulu? Saya terus merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, kata Hegemon Heavenly Soul. Bloodsong mendengus dingin dan berkata, Jiwa surgawi, apakah kamu tidak berguna? Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil telah membuatmu takut. Atau apakah anda takut dengan nama Hegemon Mitian? Ekspresi jiwa surgawi berubah dingin, dan dia berkata dengan marah, Tutup mulutmu. Kalau tidak, kursi ini akan menemukan masalah denganmu. Mulut Bloodsong melengkung, dan dia berhenti bicara. Dia saat ini membutuhkan aliansi Kisoul Clan. Namun, dengan gangguan ini, tidak ada yang mengingat Yeyuan. Mereka pada akhirnya adalah Hegemon tertinggi. Sebenarnya tidak banyak keberadaan di dunia ini yang dapat mengancam mereka. Mereka juga benar-benar ingin melihat apa yang sedang dilakukan Yeyuan. Di Laut Asal, Yeyuan memancarkan serangkaian fluktuasi aneh melalui Ensroding Mist Soul Pisic. Gelombang ini sangat unik. Bahkan empat Hegemon besar tidak bisa merasakannya. Tetapi sebagian dari asal-usul di Laut Asal mulai mendidih sedikit demi sedikit. Ini semua adalah asal-usul tanpa tuan tanpa kesadaran. Mereka tidak akan dengan sengaja menyerang orang dan tidak akan dengan sengaja membiarkan orang mengerti. Tetapi pada saat ini, kesadaran mereka tampaknya telah terbangun, menghasilkan resonansi dengan fisik jiwa Yeyuan. Segera, asal-usul itu tampaknya menyala. Dalam God Bewildering Battlefield yang gelap ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menyala sekaligus. Awalnya, empat Hegemon besar semua menunggu untuk melihat bahan tertawaan Yeyuan. Tapi sekarang, mereka tidak bisa tertawa lagi. Pada masa jayanya, mereka secara alami tidak peduli dengan asal-usul ini. Tetapi mereka berempat saat ini dalam situasi empat pihak dikalahkan dan terluka. Diserang oleh begitu banyak energi asal, konsekuensinya bukan jenis serius biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Asal-usul tak bertuan itu sedang dibangunkan olehnya. Hegemon Heavenly Soul berkata dengan kaget. Mungkinkah bocah ini berencana menggunakan asal-usul ini untuk datang dan menyerang kita? Ini tidak mungkin, kan? Naga jahat berkata dengan kaget. Hur-hur, bagaimana ini mungkin? Asal-usul tanpa tuan ini, bahkan kita tidak bisa memesannya. Dia, seorang ensroding mist soul fisik kecil yang lemah, dapat memesan begitu banyak asal untuk digunakan olehnya. Bocah ini mungkin menanamkan banyak benih asal di fisik jiwa kabut yang menyelimuti dan dapat menyebabkan resonansi asal, itu saja. Dia ingin menggunakan gerakan ini untuk memaksa hantu tua yang tidak dapat dihancurkan untuk tunduk, Blutsong masih berkata dengan jijik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal juga. Mereka segera merasa jauh lebih lega. Pada saat ini, Hegemon Imprisable tiba-tiba berkata, apa yang dia bangun sepertinya tidak semuanya berasal. Tempat ini adalah medan perang yang membingungkan dewa. Apakah kalian pikir dia akan menggunakan beberapa metode untuk membangkitkan semua asal-usul pembangkit tenaga listrik istana surgawi labirin yang mati? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, tiga Hegemon besar terkejut. Jika seperti ini, itu akan menakutkan. Ini, ini tidak mungkin, kan? Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil, hak apa yang dia miliki untuk dapat memanggil asal-usul pembangkit tenaga listrik labirin Divine Palace yang mati? Hegemon Blutsong berkata dengan waspada. Meskipun dia menyangkalnya dengan tegas, dia masih merasa bahwa tebakan Hegemon Imprisable sangat bisa diandalkan. Tetapi jiwa surgawi gemetar dan berkata dengan tidak percaya, jangan lupa. Benda tua mitian dan Hegemon Tianke dari istana surgawi labirin adalah teman dekat. Jika dia memberikan beberapa teknik rahasia kepada bocah ini, itu bukan tidak mungkin. Hegemon Imprisable berkata, saat itu, istana surgawi labirin seperti bola salju, bergulir semakin besar. Selanjutnya, murid-murid istana surgawi labirin sangat bersatu. Sepertinya ada sesuatu yang mencuci otak mereka. Bocah ini mungkin menggunakan teknik rahasia ini. Meskipun asal-usulnya tidak memiliki tuan, mereka semua dipahami oleh orang-orang, dan semuanya membawa jejak obsesi dari pembangkit tenaga listrik ketika mereka masih hidup. Jejak obsesi ini biasanya bukan apa-apa, tetapi jika itu adalah istana surgawi labirin. Cakrawala dari beberapa hegemon tertinggi agung semuanya berada di puncak surga. Hubungan hegemon mitian dengan istana surgawi labirin bukanlah rahasia. Terutama bahwa hegemon Heavenly Soul adalah musuh bebuyutan dengannya, dia secara alami tahu betul. Mereka menebak semuanya dengan sangat cepat. Namun, itu sudah terlambat. Tiba-tiba, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit malam bersiul, seperti hujan meteor, benar-benar menerangi langit malam. Empat hegemon besar merasa bulu mereka berdiri. Hantu tua tidak dapat dihancurkan, cepat dan berhenti. Hegemon Heavenly Soul berteriak. Pada saat ini, hegemon imperisable, yang tadinya berkepala dingin dan tenang, juga tidak tenang lagi. Suaranya tampak sedikit cemas saat dia berkata, Satu, dua, tiga, berangkat. Tiga orang lainnya sudah lama tidak sabar menunggu. Pada saat yang hampir bersamaan, keempat orang itu berpisah. Tetapi pada saat ini, hujan meteor asal sudah tiba di depan empat orang. Di antara ratusan ribu asal yang dibangkitkan, bahkan ada banyak sumber kekuatan hegemon rilem di antara mereka. Seberapa besar tekanannya? Keempat orang itu mengeluarkan gerakan terkuat mereka pada saat yang sama tanpa ragu-ragu, berusaha menahan hujan meteor ini. Jika mereka berada di masa jayanya, mereka secara alami tidak akan takut pada sekelompok orang mati. Namun keempat orang tersebut telah mengalami pertempuran hebat yang tiada taraf. Mereka semua sudah menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka. Menghadapi kekuatan yang mengejutkan seperti itu, mereka juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ledakan. 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 Meteor jatuh, dan kekosongan meledak. Gelombang energi ekstrim yang menakutkan membuat kekosongan menjadi berkeping-keping. ARGH. Rasa sakit. Sangat menyakitkan. Hegemon Evil Dragon berteriak dengan aneh. Tubuh fisiknya yang kuat diledakkan menjadi gumpalan darah dan daging yang kabur. Meteor yang tak terhitung jumlahnya mendarat di kepala hegemon Heavenly Soul, langsung meniup kepalanya. Dan hegemon Impressibles and Shrouding Mist Soul fisik juga menjadi sangat tipis di bawah ledakan mengerikan semacam ini. Ledakan hujan meteor ini milik serangan sembarangan. Itu bahkan mengganggu aturan langit dan bumi di area ruang waktu ini. Oleh karena itu, kesadaran hegemon Impressible juga mengalami kerusakan berat. Yang paling menyedihkan tidak lain adalah hegemon Blutsong. Yeyuan menyatukan gumpalan asal darah paling murni ke asal tingkat hegemon. Hegemon Blutsong juga merupakan target utama pertimbangan Yeyuan. Wilayah danau darah itu hampir hilang di bawah pemboman ini. Orang harus tahu bahwa kekuatan hegemon Blutsong bahkan lebih kuat dari Lord Wang Zuo. Bagaimana danau darahnya bisa begitu mudah dihancurkan? Tapi sayangnya, dia bertemu Yeyuan. Asal darah Yeyuan bahkan lebih murni dari asalnya. Ini adalah asal mula darah kekacauan. Bagaimana Anda, Kaiser Cloudhaven yang sangat kecil, memiliki ini? Ahahaha, di tengah tangisan yang menyedihkan, suara hegemon Blutsong dipenuhi dengan kengerian. Dia terlalu jelas dari mana asal darah kekacauan ini berasal. Terlepas dari chaos Blutstone, tidak ada yang bisa memilikinya. Sekarang, itu benar-benar muncul pada manusia kecil yang lemah. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Pemboman hujan meteor yang mengerikan akhirnya meredah setelah meledakkan wilayah ruang waktu ini selama beberapa jam. Pada saat ini, sosok Yeyuan perlahan muncul. Hanya saja tubuh jiwanya sudah hampir menghilang. Memandu ledakan asal ini, dia secara alami harus membayar harga yang sangat mahal juga. Harganya adalah tubuh jiwanya hampir runtuh. Yeyuan saat ini lemah hingga ekstrim sekali lagi. Namun, empat hegemon agung yang agung bahkan lebih menyedihkan darinya. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan ketakutan sampai mata mereka keluar. Mengenai empat hegemon tertinggi ini, panggil satu secara acak dan dunia akan gemetar untuk waktu yang lama. Tapi di sini, mereka benar-benar dihancurkan oleh kaisar Cloudhaven yang kecil. Adegan ini benar-benar terlalu menggetarkan jiwa. Bab 2967, menurunkan kepalanya, Cloudneon menerobos alam. Sekarang, apakah kamu meminjamkan atau tidak? Wajah Yeyuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan tekat. Bagaimana mungkin hegemon imperisable masih belum mengerti? Obsesi Yeyuan adalah meminjam payung riak ungu. Jadi bagaimana jika saya tidak meminjamkan? Mungkinkah dalam kondisi Anda saat ini, Anda masih dapat meluncurkannya untuk kedua kalinya? Hegemon imperisable berkata dengan mendengus dingin. Yeyuan tidak berbicara, tubuh jiwanya yang sudah sangat lemah terintegrasi ke dalam asalnya sekali lagi. Hujan meteor kedua diluncurkan dengan ganas. Tentu saja, kekuatannya kali ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Target serangannya juga bukan empat hegemon besar tetapi hegemon imperisable saja. Ketika hegemon imperisable melihat adegan ini, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Bocah ini benar-benar tidak menginginkan hidupnya lagi. Itu adalah pemboman sembarangan lainnya, Yeyuan belum berubah menjadi abu, tapi dia sudah tidak jauh. Hegemon imperisable juga tidak lebih baik darinya. Seseorang yang sekuat dia sebenarnya dalam bahaya berubah menjadi abu juga. Meminjamkan atau tidak, Yeyuan tampaknya benar-benar tidak bisa merasakan bahwa dia akan segera hancur dan hanya berkata dengan dingin. Berat, kamu terlalu naif. Nama kursi yang tidak dapat binasa ini tidak disebut secara acak. Kalau terus begini, yang mati duluan adalah dirimu sendiri. Hegemon imperisable masih menolak untuk mengalah. Yeyuan tidak berbicara, meluncurkan hujan meteor asal ketiga. Ketika tiga lainnya melihat bahwa Yeyuan sangat kejam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak juga. Orang ini benar-benar gila, dia benar-benar tidak peduli tentang hidup dan matinya. Mengancam Anda. Itu tidak ada. Jika Anda tidak setuju, saya akan membombardir Anda sampai Anda setuju. Bocah ini adalah karakter yang kejam. Jika dia tidak mati, dia pasti akan mencapai prestasi besar di masa depan. Hegemon Evil Dragon tampak tergerak saat dia berkata. Huh, apa menurutmu dia masih tidak bisa mati seperti ini? Blutsong berkata dengan marah. Setelah keluar kali ini, anggap saja masalah hari ini tidak pernah terjadi. Hegemon Heavenly Soul berkata dengan mendengus dingin. Empat Hegemon tertinggi benar-benar menyerah di tangan Kaisar Cloudhaven. Jika ini menyebar, wajah mereka benar-benar tidak punya tempat untuk diletakkan. Bang, bang, bang. Itu adalah pengeboman sembarangan lainnya. Tubuh jiwa Yeyuan sudah hampir transparan. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda bahkan tidak dapat melihatnya lagi. Tentu saja, tubuh jiwa Hegemon Imprisable juga ada di sana. Hegemon Imprisable berada di ambang kehancuran kali ini. Tentu saja, bukan karena Yeyuan sangat tangguh. Hanya saja dia terluka terlalu parah sebelumnya. Orang-orang yang bertarung dengannya adalah Hegemoni tertinggi. Lain kali, itu harus menjadi yang terakhir kalinya. Saya rasa saya tidak bisa lagi. Hanya tidak tahu apakah Anda bisa melewatinya atau tidak. Yeyuan masih tanpa ekspresi seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kata-kata ini hanyalah penghinaan bagi Hegemon Imprisable. Dia adalah dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Yeyuan mirip dengan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Yeyuan kira-kira tahu apa batas Hegemon Imprisable. Sekali lagi, Yeyuan pasti akan mati tanpa keraguan. Tapi apakah Hegemon Imprisable bisa lolos atau tidak, sangat sulit untuk dikatakan. Wajah Hegemon Imprisable berganti-ganti dalam nuansa putih dan hijau. Sudah berapa lama sejak dia merasakan perasaan terhina ini. Bahkan ketika menghadapi pengepungan tiga Hegemon tertinggi, dia tidak menyerah sama sekali. Mengenai pertempuran ini dengan tiga Hegemon besar, dia bangga. Memaksa tiga Hegemon agung-agung untuk tidak berani bergerak tanpa pertimbangan yang matang, ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Siapa yang tahu bahwa hari ini, dia benar-benar dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh bocah Kaisar Cloudhaven. Saya. Hegemon Imprisable keras kepala. Dia secara naluriah ingin menolaknya. Tapi, saat dia membuka mulutnya, dia melihat sekilas bahwa tiga orang di sampingnya sedang menatapnya dengan wajah bersemangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ketiga orang ini berharap bahwa dia dan anak laki-laki ini akan sama-sama menderita kehancuran, bukan? Jika dia benar-benar mati, maka klan jiwa nirvanik akan benar-benar tamat. Bahkan jika dia tidak mati, dalam kondisinya saat ini, dia masih tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Oke, aku berjanji padamu. Ketika kata-kata itu mencapai ujung lidahnya, Hegemon Imprisable mengubah nada suaranya. Blutsong tiga orang terlihat kecewa. Sementara Yeyuan menghela nafas lega, dia secara alami tahu tentang kebanggaan Hegemon Imprisable. Karena itu, dia tidak yakin sama sekali, apakah pihak lain akan setuju atau tidak. Untungnya, masih ada tiga orang tua di sebelah mereka. Terima kasih semua. Yeyuan merasa bahwa jika bukan karena mereka bertiga, Hegemon Imprisable lebih baik mati daripada setuju. Gemuruh. Tepat pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba berubah. Di atas kehampaan, sebuah pintu batu besar perlahan muncul. Pintu kehidupan kekal. Sosok cantik sedang berdiri di depan pintu kehidupan kekal. Ekspresi Evil Gregor berubah liar, dan dia berteriak ketakutan, tidak bagus. Gadis ini benar-benar menerobos gerbang juga dan mendapatkan pencerahan tentang Dao di tengah-tengah asal usulnya. Hegemon Blutsong tersenyum ringan dan berkata, Apa yang kamu takutkan? Gadis ini arogan dalam hati dan angkuh, dan dia berencana untuk menggunakan 81 Origins untuk menyerang pintu kehidupan kekal. Materai ketiga ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Naga jahat menyadari dan berkata, Itu benar. Mengenai 81 asal, segel ketiga berada pada tingkat penyelesaian besar. Di seberang surga dan berbagai dunia, mereka yang dapat menembus rintangan ini, hingga hari ini, dapat dihitung dengan satu tangan. Apakah gadis ini benar-benar berpikir bahwa dia menentang surga? Di sekitar Cloud Neon, lusinan kekuatan asal berkilauan dan memudar tanpa batas, mendukungnya seperti gadis peri yang turun ke dunia fana. Di pintu kehidupan kekal, segel ketiga tampaknya sedikit lebih ketat. Semakin banyak origen, semakin sulit juga untuk menembusnya. 81 asal usul ini adalah batas surga Kaisar Sakra. Kekuatan segel ketiga ini juga yang terkuat. Sejak zaman kuno, tidak tahu berapa banyak jenius yang mencoba menggunakan 81 kekuatan asal untuk menembus segel. Tapi, hampir tidak ada yang berhasil. Tentu saja, begitu berhasil, pintu yang di segel akan langsung memiliki celah kecil yang didorong terbuka, dan manfaat yang diperoleh juga tidak terbayangkan. Ledakan Di tubuh Cloud Neon, sebuah pijaran pijar terpancar dengan cemerlang. Dia sudah mulai menyerang Hegemon Rilem. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia merasakan gelombang emosi juga. Dia telah mendengar dari Hegemon Mitian sebelumnya bahwa menyerang pintu kehidupan abadi dengan 81 asal. Setelah berhasil, kekuatan seseorang dapat segera mencapai tingkat puncak Hegemoni. Mereka sama sekali tidak kalah dengan Hegemoni tertinggi. Tetapi justru karena sulit sekali pintu kehidupan abadi tidak dapat dibuka, mereka mungkin tidak dapat menerobos ke alam Hegemon seumur hidup. Oleh karena itu, semua orang yang berani mengambil langkah ini adalah orang-orang yang sangat berbakat. Ye Yuan telah lama bersiap untuk menyerang pintu kehidupan kekal dengan 81 asal. Hari ini, dia bisa melihatnya terlebih dahulu. Di bawah serangan, segel ketiga tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan segel ketiga ini bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Namun, wajah Cloud Neon tidak memiliki riak sedikitpun, menyerang lagi tanpa ragu sedikitpun. Ledakan. 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 Satu demi satu serangan menghantam pintu kehidupan kekal. Tapi, kekuatan segel ketiga jelas melebihi imajinasi. Tapi tubuh jiwa Cloud Neon menjadi semakin redup karena kekuatan serangan balik pintu kehidupan kekal. Melihat adegan ini, naga jahat hegemon tertawa keras dan berkata, hantu tua tidak dapat dihancurkan, gadis ini terlalu meremehkan pintu kehidupan kekal. Kekuatannya cukup bagus, tetapi ingin mendobrak pintu kehidupan abadi, itu tidak mungkin. Jiwa surgawi juga tersenyum dan berkata, fisik jiwa mimpi awan memang kuat, tetapi gadis ini terlalu ambisius. Dengan 81 asal yang membombardir pintu kehidupan kekal, apakah dia benar-benar berpikir bahwa langkah ini begitu mudah untuk diambil? Sedikit kesuraman juga terungkap di mata hegemon Imprisable. Dia tahu bahwa Cloud Neon dianggap lumpuh. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan ringan, dia akan berhasil. Bab 2968, meminjam payung. Wah, beberapa hal tidak bisa dilakukan hanya dengan menggerakkan mulutmu. Naga jahat berkata sambil mencibir. Suaranya belum memudar ketika tubuh jiwa Cloud Neon tiba-tiba menghilang. Kedelapan puluh satu asal bergabung menjadi satu, menabrak pintu kehidupan kekal sekali lagi. Ledakan. Sebuah retakan benar-benar muncul di segel ketiga itu. Tetapi ketika tubuh jiwa Cloud Neon muncul lagi, itu sangat lemah. Tubuh jiwanya akan runtuh. Ekspresi tiga hegemon besar berubah, dan mereka berteriak kaget, apakah gadis ini tidak menginginkan hidupnya lagi. Membakar tubuh jiwanya untuk menyerang rintangan, itu fatal. Wajah Cloud Neon tidak menunjukkan emosi apapun, tubuh jiwanya menghilang lagi. Ledakan. Kali ini, retakannya tumbuh sedikit lebih besar. Tapi tubuh jiwa Cloud Neon menjadi lebih redup. Empat hegemon besar terkejut. Mata mereka tidak bisa membantu melihat ke arah Yeyuan. Adegan sembrono ini sangat akrab. Kedua orang kecil yang menerobos masuk ini sama-sama gila yang tidak menginginkan nyawa mereka. Ledakan. 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 Tubuh jiwa Cloud Neon menjadi semakin redup. Namun, retakan pada segel ketiga juga semakin besar. Dalam sekejap, tubuh jiwa Cloud Neon sudah tidak terlihat dengan jelas lagi. Itu bahkan lebih serius dari Yeyuan. Namun, dia masih bergegas menuju segel lagi tanpa ragu sedikitpun. Ledakan. Segel ketiga terbuka saat mendengarnya. Pintu kehidupan kekal yang sepertinya tidak akan pernah terbuka sebenarnya membuka celah kecil saat ini. Aura grid dao tercurah seperti air banjir yang membangun. menghancurkan bendungan. Ekspresi naga jahat dan tiga hegemon besar lainnya berubah dengan liar. Gadis ini benar-benar berhasil. Bagi mereka, ini adalah berita buruk. Ketiganya mengalami luka kritis. Dalam keadaan seperti itu, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Yang juga berarti, terobosan Cloud Neon sangat menghancurkan mereka. Suara mendesing. Tubuh jiwa Cloud Neon yang akan hancur total sebenarnya kembali terkondensasi di bawah gerusan kekuatan dao besar ini. Dan auranya juga berada di tengah-tengah pendakian yang hirup pikuk. 81 Origins menjadi terang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cloud Neon saat ini berdiri di sana, masih sedingin es. Tetapi itu memberi orang perasaan dunia lain seolah-olah dia ada di dunia lain. Bahkan jika itu adalah Yeyuan, dia sebenarnya terpesona karena menonton juga. Berjalan dengan ringan, Cloud Neon membungku dalam-dalam pada hegemon Imprisable dan berkata, menghormati leluhur. Hegemon Imprisable memiliki ekspresi lega di wajahnya. Ini adalah kartu trufnya yang awalnya diarencanakan untuk digunakan untuk berurusan dengan klan jiwaki. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, dia benar-benar berhasil menerobos, menjadi pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Tiga hegemon besar lainnya juga tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, gadis di depan mereka ini, benar-benar menjadi inti yang mengatur hidup dan mati semua orang. Huhu, Cloud Neon, kamu tidak mengecewakan kursi ini. Sekarang, bunuh anak ini dulu. Hegemon Imprisable menunjuk ke arah Yeyuan dan berkata, Pang ini memberinya penghinaan tanpa akhir. Dia tidak terkalahkan sepanjang hidupnya dan tidak pernah dipaksa untuk menundukkan kepalanya oleh siapapun sebelumnya. Tapi dia menundukkan kepalanya ke Yeyuan. Untungnya, dia belum mengucapkan sumpah surga Widau. Sekarang, dia bisa memutuskan hidup dan mati Yeyuan dengan satu kata. Naga jahat tiga orang semuanya memiliki ekspresi sombong. Mereka juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Yeyuan. Jika bukan karena anak ini, mereka pasti sudah kabur sekarang. Mengapa mereka harus menunggu untuk mati di sini? Tatapan Cloud Neon beralih ke Yeyuan. Yang terakhir juga tidak menghindar dan hanya tersenyum sedih. Dia juga tidak berpikir bahwa Cloud Neon benar-benar menerobos pada saat kritis. Namun, di luar harapan semua orang, Cloud Neon benar-benar membungku ke arah Hegemon Imprisable sekali lagi dan memohon. Semoga Cloud Neon begitu berani untuk meminta nenek moyang untuk meminjamkan Yeyuan payung riak ungu untuk digunakan. Apa katamu? Tatapan Hegemon Imprisable berubah menjadi niat saat dia memelototi Cloud Neon. Dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Cloud Neon benar-benar membuatnya meminjamkan payung riak ungu kepada Yeyuan. Naga jahat tiga orang juga membuka mata lebar-lebar. Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia bukan orang-orang hantu tua yang tidak dapat dihancurkan? Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Cloud Neon tidak menghindari tatapan Hegemon Imprisable sedikitpun dan berkata dengan tenang, Yeyuan hanya meminjam payung riak ungu untuk menyelamatkan kekasihnya. Cloud Neon akan berada di sampingnya. Setelah dia selesai menggunakannya, aku akan mengambil kembali payung riak ungu. Nenek moyang, tolong tunjukkan belas kasihan. Petik dua. Yeyuan terkejut. Apakah wanita ini tergerak olehnya? Tapi saat itu, dia jelas tidak memiliki ekspresi sama sekali. Iya, di sepanjang jalan, Yeyuan memberitahu Cloud Neon alasan meminjam payung riak ungu. Hanya saja Cloud Neon hanya mendengarkannya dan tidak banyak berekspresi. Dia masih memiliki wajah dingin seperti biasanya. Tapi sekarang, dia benar-benar berbicara untuknya dengan risiko menyinggung Hegemon Imprisable. Wanita ini, sangat mirip dengannya. Sebelum ini, Yeyuan merasa bahwa wanita ini sangat berdarah dingin, membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Tapi sekarang, Yeyuan tiba-tiba menemukan bahwa dia salah. Sikap dingin wanita ini hanya karena sifatnya. Tapi hatinya memiliki sisi lembut. Kepribadian seperti ini dipotong begitu saja dari kain yang sama dengan Mulingswe. Mulingswe saat itu, betapa bangga dan dinginnya dia, mirip dengan seorang gadis peri dari surga. Tapi, begitu dia jatuh cinta padanya, bahkan jika tulangnya digiling menjadi debu, dia juga tidak akan ragu. Yeyuan tidak merasa bahwa Cloud Neon jatuh cinta padanya. Tapi sangat jelas, dia tersentuh oleh ceritanya. Seseorang yang melalui segala macam kesulitan dan kesulitan demi kekasihnya, berjalan selangkah demi selangkah dari dunia fanah hingga hari ini. Perasaan tak tergoyahkan semacam ini, bagaimana mungkin itu tidak menggerakkan orang. Yeyuan menebak dengan benar. Cloud Neon tergerak olehnya. Tapi yang membuatnya tersentuh bukanlah ceritanya. Itu semua yang telah dia lakukan. Yeyuan bertahan dengan satu nafas, menolak untuk dimusnahkan, sampai Hegemon Imprisable membangunkannya lagi. Dia tidak keberatan jika kedua belah pihak mengalami kehancuran bersama, menekan seorang penguasa seperti Hegemon Imprisable untuk menundukkan kepalanya. Hal seperti itu tidak bisa dipalsukan. Cloud Neon mendapatkan pencerahan tentang Dao, tetapi dia melihat semua yang terjadi di medan perang yang membingungkan dewa. Sebenarnya, dia juga tidak tahu mengapa dia melakukannya. Mungkin, itu atas perintah kekuatan supernatural. Mata Hegemon Imprisable berubah sedingin es, dan dia berkata dengan suara serius, jika saya tidak setuju, apakah Anda akan membantunya menangani kursi ini? Cloud Neon berkata, Nenek Moyang, ini hanya masalah mengangkat tangan. Kenapa ada kebutuhan? Hegemon Imprisable berkata dengan marah, Bagus. Sangat bagus. Saya tidak menyangka bahwa kursi ini benar-benar menimbulkan rasa tidak berterima kasih. Ambil. Enyahlah. Payung ungu besar terbang menuju Cloud Neon. Cloud Neon mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Menyerahkannya kepada Yeyuan, dia berkata, Jika kamu membuat rencana apapun, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yeyuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dia sama sekali tidak tertarik dengan payung riak ungu. Yang dia inginkan hanyalah bisa menyelamatkan Muling Sui. Tiba-tiba, kekuatan asal berkembang dari tubuh Cloud Neon. Hanya untuk melihat maksudnya pada kekosongan, Hegemon Evil Dragon langsung meledak berkeping-keping dan sepenuhnya dimusnahkan bersama dengan jiwa naganya. Hegemon tertinggi dari generasinya mati di tempat. Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke Blood Song dengan cara yang sama. Ekspresi Blood Song sangat berubah, dan dia meraung liar, batu, Selamatkan aku. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya berdarah merobek langit, dan itu benar-benar langsung memasuki medan perang yang membingungkan dewa. Ledakan. Cloud Neon mundur beberapa langkah berturut-turut. Wajahnya yang sedingin es benar-benar membawa kejutan. Pada saat itu, Blood Song, yang bersama mereka semua, sudah lama menghilang. Kekuatan yang mengerikan. Nenek Moyang, sebenarnya masih ada ahli seperti itu dalam ras darah. Kata Cloud Neon. Kemarahan Hegemon Imprisable sudah lama menghilang. Dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, ini juga pertama kalinya dia melihat kekuatan ini. Bab 2969, Bab 2969, Aroma Harapan. Orang ini menjadi lebih kuat lagi. Melihat cahaya darah yang surut seperti air pasang, Ye Yuan berkata dengan terkejut. Hegemon Imprisable dan Cloud Neon keduanya memandangnya dengan aneh, jelas agak terkejut. Tiba-tiba, cahaya darah tampaknya telah menemukan sesuatu dan benar-benar berhenti mundur. Sepasang mata muncul dalam cahaya darah, melihat sosok ilusi Ye Yuan itu. The Chaos Bloodstone berkata, Brat, kita bertemu lagi. Murid Ye Yuan mengerut, dan dia berkata dengan kaget, kamu bisa bicara. Mampu berbicara, itu berarti kesadarannya sudah terbangun. Terakhir kali dia bertemu Chaos Bloodstone, dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Semuanya hanya bisa mengandalkan insting. Tapi sekarang, pria ini sebenarnya sudah memiliki kesadaran. Silakan terus membaca di novel ringan, kom. Ini juga untuk mengatakan bahwa Chaos Bloodstone mungkin tidak jauh dari kelahiran. Ini bukan kabar baik. Sepertinya kamu sangat terkejut. Kursi ini saat ini berada di titik akhir kebangkitan. Aku akan mengampunimu kali ini. Setelah kursi ini muncul, yang pertama akan aku bunuh adalah kamu, ini. Untuk berani menipu gumpalan asal darah kekacauan kursi ini, Anda masih yang pertama. Skor ini harus diselesaikan. Hahaha. Saat berbicara, cahaya darah mundur, dan semuanya kembali tenang. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Cloud Neon, Abadi, Jiwa Surgawi, Tiga hegemon besar semua menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Orang ini benar-benar menipu jejak asal dari keberadaan yang menakutkan itu. Bocah ini benar-benar cukup mengesankan. Kamu Yuan. Sebelum menunggu Cloud Neon membuka mulutnya dan bertanya, Ye Yuan mengatakan semua informasi yang dia tahu, dia adalah batu induk ras darah, Chaos Bluestone. Perlombaan darah diciptakan olehnya. Ketika tiga hegemon besar mendengar, wajah mereka sangat serius. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa ternyata 33 surga benar-benar melahirkan keberadaan yang begitu menakutkan. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu klan jiwa ki atau klan jiwa nirvanik, tidak ada artinya saling menyerang sama sekali. Setelah batu darah kekacauan lahir, itu mungkin akan menjadi bencana seluruh 33 surga. Apa yang muncul barusan hanyalah gumpalan tiruannya. Aku bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia sudah memiliki kesadaran dan mungkin tidak akan terlalu jauh untuk terwujud. Ye Yuan berkata dengan tatapan serius. Maksudmu kita semua dimanfaatkan oleh ras darah. Hegemon Heavenly Soul berkata dengan suara serius. Jika tidak, ras kekacauan apapun adalah satu keluarga, betapa konyolnya. Hegemon Heavenly Soul, kamu benar-benar bodoh. Bahkan alasan omong kosong semacam ini bisa menipumu. Ye Yuan memukulinya tanpa belas kasihan sedikitpun. Hegemon Heavenly Soul berkata dengan sangat marah, berat, jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, kursi ini akan segera mencabik-cabikmu. Mulut Ye Yuan melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, kamu hanya berani menantangku, Kaisar Cloud Heaven ini. Jiwa surgawi, tanpa Hegemon Samsara, kamu pikir kamu siapa? Jika Anda memiliki kemampuan, tunggu sampai saya mencapai Hegemon Realm. Kalau begitu mari kita bertengkar. Jika aku tidak memukulmu sampai jiwamu hancur, namaku, Ye Yuan dua kata, akan ditulis terbalik. Anda, Hegemon Heavenly Soul tidak bisa menahan tersedak. Tabu terbesarnya adalah orang lain yang menyebutkan hal ini. Bagaimanapun, dia adalah Hegemon tertinggi, kekuatannya memerintah tertinggi di seluruh surga. Dia tidak ingin dianggap oleh orang-orang bahwa dia bertahan di bawah sayap Hegemon Samsara. Tapi dia mengerti dalam hatinya bahwa kenyataan memang seperti ini. Diekspos oleh Ye Yuan tanpa ampun, dia merasa kehilangan wajahnya. Cukup, jiwa surgawi? Apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Permusuhan di antara kita dapat dikesampingkan untuk saat ini. Begitu hal jahat itu muncul, terlepas dari apakah itu klan jiwa ki atau klan jiwa nirvanik, kita mungkin akan mengalami bencana dahsyat. Lebih jauh lagi, perlombaan darah saat ini sedang mengamuk melintasi langit, dan kekuatan Chaos Bluestone semakin kuat dan kuat. Kita harus bersiap, Hegemon Imperisable berkata. Huh, Hegemon Heavenly Soul berkata dengan mendengus dingin dan berhenti berbicara. Cloud Neon, kamu bawa dia. Hegemon Imperisable berkata. Ya. Oleh karena itu, Cloud Neon membawa Ye Yuan dan meninggalkan medan perang yang membingungkan dewa. Sebulan kemudian, di sebelah empil sek. Setelah kesengsaraan Dao yang menakutkan, Ye Yuan membuka matanya, cahaya memancar kemana-mana. Ketika setengah dari klon ini kembali ke tubuh aslinya, dia langsung melompati surga penguasa sejati dan melangkah ke alam kaisar. Pintu kehidupan kekalnya telah dipanggil. Alam dewa asalnya telah melangkah ke tengah kaisar Cloud Heaven. Menerobos ke kaisar rilem hanyalah masalah seberapa banyak esensi surgawi baginya. Ini terjadi sangat sederhana bagi Ye Yuan. Setelah selesai menerobos, jantung Ye Yuan mulai berdebar. Hari ini akhirnya tiba. Mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya melihat harapan untuk menyelamatkan Muling Sui. Keindahan di depan matanya, Ye Yuan merawatnya dengan cermat. Dia bersih dan tanpa cacat dan bahkan mempertahankan penampilan terkunci dalam es selama 10 ribu mil. Seolah-olah dia sedang tidur. Esensi surgawi yang kuat membungkus Muling Sui. Dia hanya berada di alam raja surgawi alam bawah. Tubuh fisiknya tidak bisa menahan kekuatan aturan 33 surga sama sekali. Ye Yuan memandang Muling Sui. Otototot di wajahnya berkedut. Mitian berkata sebelumnya bahwa jiwa dewa Muling Sui mungkin telah memasuki samsara. Jika demikian, itu tidak bisa dipanggil kembali lagi. Selanjutnya, karena Muling Sui membakar jiwa dewanya saat itu, jiwa dewanya sudah lama menjadi tidak pasti. Hanya gumpalan energi asal jiwa yang tertinggal, melayang di antara langit dan bumi. Jejak fluktuasi yang Ye Yuan rasakan di alam bawah, itu adalah energi asal jiwa ini. Apakah dia bisa menghidupkan kembali Muling Sui atau tidak masih merupakan hal yang tidak diketahui. Payung riak ungu terbuka, dan cahaya ungu menyelimuti tubuh fisik Muling Sui. Ye Yuan melemparkan seni mistik yang mengumpulkan jiwa dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Cahaya ungu itu sunyi, memicu gelombang riak. Tubuh fisik Muling Sui akhirnya bereaksi. Jejak terakhir kesadaran spiritual itu diperbesar oleh payung riak ungu. Payung riak ungu adalah salah satu artefak jiwa tertinggi dari ras jiwa. Itu memiliki fungsi, yaitu bisa merasakan asal-usul jiwa paling mendasar di dunia. Justru karena inilah Mitian menyuruh Ye Yuan datang dan meminjam payung riak ungu. Semuanya beres. Ye Yuan hanya bisa perlahan menunggu. Namun, seluruh tubuhnya gemetar di samping. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia tidak takut kesulitan. Apa yang dia takutkan adalah tidak bisa menyelamatkan Muling Sui. Cloud Neon melihat pemandangan ini. Wajahnya yang dingin tidak bisa menahan napas sedikit. Penyakit cinta di dunia ini tidak lebih dari ini, kan? Nak, santailah sedikit. Anda sudah bekerja sangat keras. Bahkan jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, dia tidak akan menyalahkanmu juga. Mitian mendesak. Ye Yuan tidak berbicara. Dia hanya menatap tajam ke arah Muling Sui. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Satu hari berlalu, dan cahaya tenang payung riak ungu telah melewati semua langit, mencari asal-usul jiwa Muling Sui. Tapi tetap tidak ada reaksi. Hati Ye Yuan menjadi semakin bingung, hampir meledak. Dia tidak ingin semuanya sia-sia setelah menunggu bertahun-tahun. Mitian memandang anak yang tergila-gila ini, sedikit kengganan melintas di hatinya. Anak ini terlalu keras kepala. Pada hari ke-10, masih belum ada reaksi. Pada hari ke-15, masih belum ada reaksi. Hati Ye Yuan sudah dipenuhi dengan keputus asaan. Dia hampir ingin mengaum. Akhirnya, pada hari ke-18, payung riak ungu bereaksi. Aura yang akrab datang dari luar surga. Ini adalah aura asal jiwa. Ye Yuan pernah merasakannya sekali. Dia tahu aura ini terlalu baik. Pada saat ini, Ye Yuan hampir melompat dengan gelisah. Itu kembali. Benar-benar kembali. Senior, aku akhirnya menunggu hari ini. Saat berbicara, Ye Yuan memiliki air mata yang menutupi wajahnya. Bab 2970, kita akan bertemu lagi jika ditakdirkan. Di bawah payung riak ungu, asal jiwa Mulingswe berkumpul sedikit demi sedikit. Kecantikan tidur seperti Mulingswe sebenarnya memiliki jejak kehidupan. Ini membuat Ye Yuan menjadi lebih gembira. Senior, aku, akhirnya aku berhasil. Ye Yuan saat ini membutuhkan seseorang untuk berbagi kegembiraannya. Mitian tersenyum dan berkata, surga memberi penghargaan kepada yang setia. Nah, selamat. Pada Ye Yuan, dia melihat ketenangan abadi. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dia hadapi, dia bisa tetap tenang dalam menghadapi krisis. Namun, Ye Yuan saat ini gelisah seperti anak kecil. Ini masih pertama kalinya dia melihatnya. Mitian juga merasa sangat emosional. Anak laki-laki ini benar-benar memiliki cinta yang sekoko emas. Di dunia kultifasi, perasaan seringkali sangat tidak dapat diandalkan. Orang yang mengkhianatimu seringkali adalah orang yang paling dekat denganmu. Bahkan jika itu bukan pengkhianatan, waktu juga akan melemahkan segalanya. Tapi Ye Yuan berbeda. Semakin lama, semakin dalam perasaannya tumbuh. Seorang pecinta dunia fana, tapi Ye Yuan bisa berjuang sampai hari ini demi dia. Itu benar-benar tidak mudah. Dia merasa senang untuk Ye Yuan juga. Aduh. Tiba-tiba, Mu Ling Sui mengerang tak terdengar. Ye Yuan sangat gembira, mengeluarkan pil surgawi. Dia mengirimkannya ke tubuh Mu Ling Sui dengan sangat hati-hati. Pada saat ini, Mu Ling Sui sudah memiliki kesadaran dan bukan lagi mayat hidup. Dia secara alami bisa berkultivasi. Oleh karena itu, di bawah bantuan pil surgawi, ranah kultivasi Mu Ling Sui meningkat pesat. Setengah bulan kemudian, pil surgawi sepenuhnya dicerna, dan Mu Ling Sui menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Ini hanya masalah mengangkat tangan ke Ye Yuan saat ini. Tiga bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, kelopak mata Mu Ling Sui sedikit bergetar, dan dia benar-benar membuka matanya perlahan. Ye Yuan gelisah sampai jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia memelukmu Ling Sui dan berkata dengan gelisah, Ling Sui, surga tidak mengecewakanku. Kamu akhirnya kembali. Petik dua. Apakah kamu tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Kau benar-benar bodoh. Anda bahkan tidak menginginkan hidup Anda lagi untuk saya. Apa kau tahu betapa sakitnya hatiku? Bertahun-tahun, aku selalu menghabiskannya dengan rasa bersalah. Tidak peduli seberapa kuat saya menjadi, rasa bersalah di hati saya tidak pernah hilang sebelumnya. Namun, semuanya telah berlalu. Semuanya telah berlalu sekarang. Bagus kamu kembali. Bagus kamu kembali. Ye Yuan belum pernah memelukmu Ling Sui begitu erat dalam kehidupan ini sebelumnya. Tadi dia ketakutan. Ia takut ini adalah mimpi. Melihat bahwa Ye Yuan sangat emosional, wajah esklot neon 10 ribu tahun, yang tidak jauh, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pencairan juga. Di 33 surga yang tak terbatas, pemandangan ini benar-benar tidak sering terlihat. Tapi Muling Sui, yang dipeluk erat oleh Ye Yuan, reaksinya tampak sedikit membosankan. Waktu tidak meninggalkan bekas di wajahnya, wajah itu masih menggulingkan kerajaan. Hanya saja sorot matanya tampak agak kosong. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia perlahan mendorong Ye Yuan menjauh, menatap Ye Yuan, dan bertanya dengan tidak pasti, siapa kamu? Seluruh orang Ye Yuan menjadi kaku, dan dia berkata dengan enggan, Ling Sui, aku Ji King Yun. D. Apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Muling Sui sedikit mengernyit, seolah berusaha keras untuk mengingat, bergumam pelan, Ji King Yun. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dengan keras dan berkata, ya, Ji King Yun. King Yun si, kamu berpikir dengan hati-hati lagi. Petik 2. Saat itu, di Medisin King Hall, kamu dan aku minum bersama di bawah bulan. Kamu menikam bahuku dengan pedang, memaksaku untuk menyerah. Saat itu, Heavenly Wind Divine King ingin bergerak melawanku, jadi kamu memburunya sejauh seratus ribu mil. Saya berkunjung untuk berterima kasih, tetapi Anda menutup pintu dan menolak untuk bertemu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ye Yuan menceritakan setiap peristiwa seolah-olah menghitung barang-barang berharga keluarganya. Tapi Mu Ling Sui tidak bereaksi sedikitpun. Dia hanya berkata dengan dingin, Maaf. Apa yang kamu katakan barusan, aku tidak memiliki kesan sama sekali. Ye Yuan mirip dengan disambar petir, berdiri terpaku di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu, lalu apakah kamu ingat siapa kamu? Ye Yuan bertanya dengan enggan. Mu Ling Sui menganggup dan berkata, Spirit Snow Divine King, Mu Ling Sui. Tempat ini, sepertinya bukan alam surgawi. Kultifasi saya juga tampaknya telah sangat melampaui sebelumnya. Petik 2. Ye Yuan tercengang lagi. Dia ingat segalanya dan hanya melupakannya. Atau apakah dia rasa sakit abadi di hatinya? Mitian menghela nafas dan berkata, sepertinya asal jiwanya tidak sepenuhnya kental. Ye Yuan membangunkan dirinya dan berkata, Kalau begitu aku akan menggunakan teknik pengumpulan jiwa lagi dan menyingkat asal jiwanya. Tidak berguna. Sebagian dari asal jiwanya telah memasuki samsara. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kamu tidak dapat menemukannya juga, Cloud Neon tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Mitian merasa agak kasihan pada Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, jiwa surgawi fana mengandung tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik. Dia membakar jiwa surgawinya, kehilangan pembawa, dan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik berubah menjadi asal jiwa, melayang di antara surga dan bumi. Setelah waktu yang lama berlalu, tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik masing-masing akan memiliki pertemuan mereka sendiri. Beberapa bahkan dapat berkultifasi sendiri dan mencapai dao. Tapi, selama mereka tidak memasuki samsara, mereka akhirnya tidak bisa lepas dari panggilan Purple Ripple Umbrella. Namun, dia tidak selesai berkata, tapi artinya sudah sangat jelas. Bahkan payung riak ungu tidak dapat menemukannya. Maka itu pasti sudah memasuki samsara. Mulingswe agak bingung, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ye Yuan memiliki ekspresi sedih dan masih berkata dengan enggan, bahkan jika itu memasuki samsara, itu harus di 33 surga ini. Tidak bisakah itu ditemukan? Petik 2. Cloud Neon berkata dengan dingin, variable yang terlibat terlalu besar. Setelah memasuki samsara, ini adalah kehidupan baru. Dia tidak akan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya lagi, dan dia tidak akan memiliki perasaan kehidupan sebelumnya. Bahkan jika Anda benar-benar menemukannya, apakah Anda merasa dia ingin bergabung dengan individu yang sama sekali berbeda? Ye Yuan terdiam. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung, dia masih tidak membiarkan Mulingswe bangkit kembali dengan sempurna. Apa yang dikatakan Cloud Neon benar? Jika saat ini, dia memiliki kehidupan sebelumnya yang berdiri di depannya, memintanya untuk bergabung bersama, apakah dia akan setuju? Itu tidak mungkin. Aku adalah aku, satu-satunya di dunia ini. Tapi apakah dia menyerah begitu saja? Dia masih tidak mau. Jika itu bukan Mulingswe yang lengkap, lalu apa gunanya menghidupkannya kembali? Tepat pada saat ini, Mulingswe bergerak. Dia perlahan berjalan keluar dari aola utama. Ye Yuan terkejut dan berkata, «Lingswe, kamu mau ke mana?» Mulingswe berkata dengan dingin, «Tempat ini sepertinya bukan alam surgawi. Ini adalah dunia baru. Saya ingin pergi dan melihat-lihat.» Ye Yuan menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum saat dia berkata, «Oke, aku akan membawamu.» Selesai berkata, dia akan membawa Mulingswe pergi. Berhenti. Mulingswe tiba-tiba berteriak dengan dingin dan berkata, «Saya tidak tahu siapa Anda dan tujuan apa yang Anda miliki. Anda juga tidak perlu menunjukkan penampilan mabuk cinta di depan saya.» «Aku, Mulingswe, jangan beli ini. Sekarang, menjauhlah dariku. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku, Mulingswe, lebih baik mati daripada menjadi peliharaanmu.» Selesai berkata, Mulingswe berbalik dan pergi begitu saja. Ye Yuan tercengang, berdiri di sana bingung apa yang harus dilakukan. Setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung, apa yang dia tukar, apakah pemandangan seperti itu? Aku akan pergi dan menangkapnya kembali. Sosok Cloud Neon bergerak dan hendak bergerak. «Lupakan saja, biarkan dia pergi.» Ye Yuan tiba-tiba berkata, Mata Cloud Neon sedikit berkedip, dan dia berkata, Kamu rela membiarkannya pergi begitu saja. Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi senyum santai dan berkata, Kita akan bertemu lagi jika itu takdir. Terlebih lagi, ini adalah Mulingswe yang aku tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!